Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah selamat pagi saya sampaikan untuk seluruh mahasiswa Madin Yai'en tolong akum ma'ad al-jami'ah Yai'en tolong akum semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiah tidak ada suatu halangan apapun baik untuk yang pertama mari kita tata niat kita kita niati dengan niat yang benar niat belajar niat melaksanakan perintahnya Allah untuk mendapatkan rizu Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kebodohan kita dari diri kita dan juga untuk menghidupkan agamanya Allah mensyukuri nikmat berupa nikmat akal yang diberikan kepada kita semuanya kita mulai dengan doa di awal pembelajaran bismillahirrahmanirrahim na wa'aytul ta'allumali na'iliriballahi wa'izalatil jahli an-nafsi wa'ayrihi wa'li ihya'i tini wa'li syukrin ni'amati bi'niatin satiqatin ma'at-ta'wakuli na'aytul ta'allumah lina'iliriballahi wa'aytul jahli wa'aytul jahli na'aytul ta'allumah lina'iliriballahi wa'aytul jahli an-nafsi wa'ayrihi wa'li ihya'i tini wa'li syukrin ni'amati bi'niatin satiqatin ma'at-ta'wakuli al-fatihah jadi setiap awal pembelajaran nanti kita awali terlebih dahulu dengan doa tersebut dibaca tiga kali nanti ya dibaca tiga kali begitu juga nanti di akhir pembelajaran ada doa yang kita baca bersama-sama diulang tiga kali juga bismillahirrahmanirrahim subhanaka la'ilmalana illa ma'allam tana innaka antala'alimul hakim qala rabbi surahli sodri wa yasirri amri wa'lul uktetam min lisani yaf bahu kauli assolatu wassalamu wa'alaika wa'alaika ya siyidi ya rasulullah alimni wa rabbini bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim nyebut asmani gusti Allah arrohmanikang moho murah ing dalam dunya arrohimitur moho asih ing dalam akhirat bloko alhamdu utawis kabiani puji petang berkoro ikulillahi tetap kedui gusti Allah robbil alaminakang mengirani ngalam kabih wassalatu wassalatu tawitambai rohmat ta'zim wassalamu lan robo keselamatan iku ala asyrafil mursalina mugo tetap ingatasi luweh mulyani utusan kabih wa'ala alihilan mugo tetap ingatasi keluargani injing nabi utawa asyrafil mursalin wa'ala alihilan mugo tetap ingatasi keluargani asyrafil mursalin wa sohbihilan sohabate asyrafil mursalin ajma'ina halih sekabiani amabatu anapun ing dalem sakus si perkorokang sinebut ayaminal basmalah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah abda'u bismillah warrohmani wabirrohimi ta'imil ihsani abda'u ngawiti nganggit sopoingsun abda'u ngawiti nganggit sopoingsun bismillah hiklawan nyebut asmani gusti Allah warrohmani murah in dalem dunyok murah in dalem dunyok wabirrohimi lang kelawan nyebut asmani dhat 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 kang moho asih in dalem akhirat bloko da'imil ihsani kang langgen ola'i ola'i paring kebagusan artosi artosi pun kiai nazim nilai nganggit kuniko kitab kan tinyebut asmani pun gusti Allah nyewon pitulong dateng dhat ingkang dipun asmani kalian asmo Allah soho dat ingkang persifatan walas asih wanten dunyolan akhirat soho dat ingkang walas asih wanten akhirat turdat ingkang langgen anggeni pun paring kesahinan para ulama ushal al-fus salih ulama-ulama kita masyaih-masyaih kita juga seluruh para sahabat yang tentunya itu juga diawali dari tuntunan dari baginda agung Rasulullah s.a.w setiap kali hendak melakukan sesuatu apapun itu mereka selalu mengawalinya dengan membaca basmalah terlebih dahulu Rasulullah s.a.w itu pernah bersabda dalam sebuah hadis dalam satu kesempatan beliau menyebutkan segala sesuatu yang tidak diawali dengan menggunakan bismillah maka hukumnya itu sesuatu itu aptar terputus barokahnya nah oleh sebab itulah kenapa para ulama salafus salih menuntun guru-guru kita kiyai-kiyai kita masyaih-masyaih kita semuanya menuntun dan mengajarkan kepada kita agar ketika kita hendak memulai sesuatu urusan apapun itu bentuknya apapun itu modelnya maka dianjurkan untuk senantiasa mengawalinya dengan membaca basmalah nah insyaallah ketika kita mau untuk melakukan sesuatu mengawali sesuatu dengan membaca bismillah dengan membaca basmalah terlebih dahulu maka barokahnya tidak akan terputus artinya disitu onok sambung rosoni nanti akan ada dampak pengaruhnya terhadap diri kita tetapi ketika kita melakukan sesuatu menjalankan aktivitas apapun itu bentuknya kok tidak diawali dengan bismillah gak diawiti disik dengan kita membaca bismillah maka besar kemungkinan atau bahkan mungkin 100% itu terputus barokahnya apa itu barokah barokah itu adalah ziyadatul khair fil ghaib tambahnya bertambahnya kebaikan yang sifatnya itu adalah ghaib bismillahirrahmanirrahim ingsun ngawiti ngaji kita mulai pembelajaran ini kita mulai belajar ta'allum ini dengan menyebut nama Allah jadi diawali dengan menyebut nama Allah rasul pun juga diperintahkan ketika pertama kali ayat turun ikhra' bismi rabbi kaladhi khalak ketika turun wahyu yang pertama mereka yang disampaikan oleh Allah ikhra' bismi rabbi kaladhi khalak bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhan ada pernah juga para ulama itu ada yang mendawahkan bahwa Al-Quran 30 juz itu dikumpulkan dalam suratul fatihah suratul fatihah dikumpulkan pada bismillah bismillah dikumpulkan lagi pada satu titik yaitu pada titik yang ada di dalam ba dilafat bismillah a'idillah la hawla wala uwa ta'illah billah ini ilmu yang sangat tinggi ilmu billah itu tapi tidak akan saya jelaskan disini besok kalau kalian sudah ngaji sampai tinggi nanti akan tahu kiawali dengan bismillah dulu dengan menyebut asma Allah sebelum kita mulai untuk mengaji Allah punya sifat Allah punya sifat apa bedanya Allah punya sifat itu adalah belas kasih Allah kasih sayang Allah yang itu diperuntukkan bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali ketika kita berada di dunia ini gak ada pengecualian mau anda itu orang yang beriman kepada Allah orang yang fasik kepada Allah orang yang suka maksiat atau taat kepada Allah semuanya dirohmani oleh Allah karena itu jangan kaget oh ada orang suka maksiat ada orang tidak pernah ibadah ada orang yang tidak pernah sholat tetapi kok riskinya tetap lancar-lancar saja ya karena rohmannya Allah itu loh karena rohmannya Allah yang diberikan ada orang misalkan disitu setiap 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 hari taat menjalani ibadah kepada Allah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah tidak pernah meninggalkan ngaji eh riskinya kok tetap seret gitu ya kadang-kadang ada orang yang begitu riskinya kok tetap seret sebentar riskiseret itu bagaimana kadang orang melihat itu riskinya kayak seret tapi orang itu bahagia hatinya hatinya tetap merasa gembira dan senang dan menikmati terhadap apa yang diberikan oleh Allah kadang-kadang begitu kenapa demikian rohmannya Allah itu loh yang masuk ke dalam hati orang tersebut maka turunkan standar Anda biar Anda bisa menikmati kehidupan ini bahagia standarnya dur-dur wah stres tidak tercapai stres ya boleh punya cita-cita tetapi hati kita tetap terpaut kepada Allah dan kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tidak ada kejuali telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya maka Allah berkecepat rahman seluruh umat manusia binatang dan seluruh apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah di dunia ini semua mendapatkan rahmannya Allah lantas bagaimana dengan rahim rahim khusus bagi siapa mereka-mereka yang ta'at kepada Allah mereka-mereka yang selalu mengabdikan dirinya kepada Allah mereka-mereka yang akan mendapatkan rahimnya Allah besok di yawmul kiamah maka besok di yawmul kiamah dikumpulkan di masyar itu yawmalladhillah illadhilluhu tidak ada orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah kecuali orang-orang tertentu termasuk di antaranya adalah seorang lelaki yang hatinya atau seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid misalkan ini pertolongan khusus bagi orang-orang yang ber iman orang-orang yang ta'at kepada Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka akan mendapatkan rahim besok di yawmul kiamah Alhamdulillah segala muji bagi Allah ada empat macam pujian ada yang namanya puji kotim ala kotim Allah memuji dirinya sendiri inna ni anallahu la ilaha illa ana kotim ala kotim miliknya Allah ada kotim ala khudus Allah memuji kepada makhluknya wa inna kela'ala khulukin alim sungguh wa inku muhammad engkau punya akhlak yang mulia miliknya Allah khudus ala kotim makhluk menguji kepada Allah duhusti panjenen menikau dat ingkang moho welas asih panjenen menikau dat ingkang moho kuahos panjenen menikau dat ingkang moho mulak mali akan datang manahipun menungso kalau nyuntan panjenengan gusti buk menawi si fulana wah bubah kulo menikau atinipun batun purun ngalian kulo kulo nyun supatus menjenengan walik datus tiang ingkang trisno datang kulo misali loh ini kan juga bagian dari itu pujian kita kepada Allah itu adalah miliknya Allah juga gitu ya kemudian khudus ala khudus makhluk muji kepada makhluk itu juga miliknya Allah makanya kalau misalkan dipuji oleh temannya dipuji oleh sesama ya jangan mongkruk-mongkruk nemenlah hati rasa terlalu hati bahwa wah kamu itu sudah orang yang hebat begini begitu dan seterusnya gak perlu kenapa karena sesungguhnya disitu semua itu adalah miliknya Allah bukan milik kamu maka orang kalau sudah hatinya bisa seperti itu dilem ya gak mongkruk hati ini dilok no ya panggah tenang hati kenapa karena dia sadar bahwa segala sesuatu yang ada dan menimpa dirinya mongkersanengkusti Allah wes rabbil alamina Allah yang ngatur mengirani seluruh alam jagad ini semua Allah yang ngatur coba bintang matahari planet semua berjalan tapi gak ada yang tabrakan kenapa bisa demikian kalau gak ada yang ngatur gak mungkin itu Allah yang mengatur itu semuanya gitu ya oleh karena itu hati kita terus dipautkan dipautkan wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan paling mulia atau utusan yang termulia pada keluarganya sohabatnya semuanya baik salawat salawat ini adalah amal yang sangat luar biasa kalau kita ingin menjadi orang yang nanti menduduk-dudukan yang mulia di sisi Rasulullah salallahu alaihi wassalam maka berbanyak membaca salat kepada beliau sabda Rasul in awlan nasibiyahu malqiyamati aktharhum alaihya salatan besok orang yang paling dekat paling utama di sisiku siapa orang yang paling banyak membaca salawatnya berbanyak salawat sabda Rasulullah salallahu alaihi wassalam juga bahwa doa kita itu mu'allakun baynas sama iwal doa kita itu digantungkan oleh Allah antara langit dan bumi tidak diterima oleh Allah hatta yakuna awal huthana anillah wassalat ala nabi sallallahu alaihi wassalam sampai kemudian awal doa itu diawali dengan pujian kepada Allah salawat kepada Rasulullah makanya ketika kita doa Allah darangkan untuk ini untuk kita melaksanakan dawuh perintah dari beliau baginda akum rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah salawat dari Allah untuk Rasulullah itu adalah rahmat takzim bentuknya jadi belas kasih Allah yang disertai dengan mengagungkan kepada berindah agung Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bagaimana salawat dari para malaikat salawat dari para malaikat untuk Rasulullah itu adalah al istighfar mohonkan ampun untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan salawat dari yang lain dari kita semuanya ini adalah ad doa berubah doa gitu ya itu berubah doa nah salawat itu adalah amal yang sangat luar biasa amalan yang sangat mudah dan insyaallah pasti diterima kalau menurut keterangan yang disampaikan oleh para ulama ulama salaf insyaallah itu adalah amal yang nanti pasti diterima oleh Allah ketahulah bahwa sungguhnya para ulama itu semuanya sepakat bahwa besok di yamul kiyamah ada amal yang diterima oleh Allah ada pula yang ditolak oleh Allah kecuali solawat kepada baginda agung Rasulullah salallahu alaihi wasalam fa'inna hamad bulatun kot'an karena sesungguhnya solawat kepada baginda agung Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam biswab seperti itu yang dawahkan oleh para ulama salafus nah yang berikutnya kalau panjenengan semuanya melihat dalam kitab kuratul uyun pemilik kitab kuratul uyun menyebutkan bahwa kalau anda ingin tahu amal ibadah mana yang paling mulia di sisi Allah maka lihatlah ayat Al-Quran satu-satunya amal yang disitu Rasulullah yang disitu Allah subhanahu wa ta'ala langsung mencontohkan itu adalah solawat karena itu menurut keterangan yang ada di dalam kitab kuratul uyun maka solawat termasuk amal yang istimewa dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya apakah ini berarti kita menafikan amal yang lain tidak ini hanya pendapat yang disampaikan oleh sebagian diantara para ulama dengan meneliti ayat Al-Quran yang ada yaitu surat surat apa itu saya lupa al-am'ah kalau tidak salah yaitu siapa sih keluarganya rasul keluarga rasul itu ada beberapa penafsiran al itu ada ahlu baytin nabi muriyahnya rasulullah s.a.w para habaib maka kita diperintahkan untuk menghormat beliau-beliau itu tanpa kecuali siapapun itu orangnya dan bagaimanapun keadaannya kalau memang beliau itu adalah zuriyah dari rasul maka kita wajib untuk menghormat tidak ada alasan untuk memusui atau mencaci membenci keluarga-keluarga atau ahlul bayt dari rasulullah s.a.w maka rasul pernah berwasiat kepada se'idina alikar r.wajah ya alimu awlatakum ajarkan kepada anak-anak kalian tiga hal yang pertama adalah hubbi nabiikum cintai nabi kalian hubbi ahli baytihi cintai keluarganya zuriyah zuriyahnya siapapun itu cintai wa tilawat il quran baca al quran ingat ini penting maka saya menyampaikan kepada seluruh mahasantri mahat al jamiah siapapun anda jangan sampai ada diantara kalian yang membenci para habaib membenci para sayyid para syarif keturunan-keturunan dari beliau rasulullah s.a.w dimanapun mereka kalau seandainya panjenengan tidak cocok dengan haliyah atau mungkin apa yang ada di dalam diri mereka cukup simpan di dalam hati jangan sampai diujar atau membenci mereka ya jangan sampai membenci mereka siapapun itu ini pesan saya dan tolong diperhatikan betul itu al penafsiran pertama adalah ahlu baidin nabi kemudian yang berikutnya al ditafsirkan sebagai seluruh umat islam gitu ya seluruh umat islam saya memulai mengarang kitab ini yaitu kitab akid datul awam dengan menyebut asma Allah yang maharohman yang maharohim yang senantiasa memberikan kebaikan kepada manusia Allah selalu menakdirkan yang terbaik bagi kita tetapi kadang kita tidak memahaminya sehingga kemudian karena penyikapan kita yang salah maka kemudian kita menjadi orang yang tersesat coba seandainya kita paham bahwa segala sesuatu itu yang ditentukan oleh Allah itu adalah baik bagi kita kita khusnulun kepada Allah subhanahu wa ta'ala entah saat kita melakukan ketaatan kepada Allah atau saat kita sedang dalam keadaan maksiat kepada Allah hati kita khusnulun kepada Allah bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah baik bagi kita maka imbasnya pasti akan baik persoalannya seringkali kita terjebak begitu kemudian Allah menguji kita dengan apa dengan harta yang melimpah kita lalai lupa kalau itu adalah titipan dari Allah yang harus kita tasorufkan kepada hal-hal yang dirilai oleh Allah akhirnya apa ya ada kumplung lewat AWD gak gelem ngebe'i bukan gak gelem ngebe'i gak gelem nyemplungi begitu kita mau pergi ke masjid ke musholah atau kemana ada sumbangan untuk pembangunan ini ada untuk yatim biatu ada untuk apa misalkan kita tidak mau kenapa karena merasa bahwa diri kita ini yang punya dan kita nanti kalau saya berikan bagaimana dengan nasib ke saya padahal sesungguhnya disitu Allah sedang menguji kita dan pada saat itu pula Allah sesungguhnya sedang mendidik kita dan menjadikan kita adalah orang-orang yang betul-betul bergantung kepada Allah bukan bergantung kepada makhluknya berupa rizki uang itu kadang-kadang kita juga begitu ya belum bisa lakon seperti itu kadang begitu ada umplung lewat di saya mikir ini keluarga dan seterusnya mikirnya begitu tapi sesungguhnya kalau kita sesungguhnya aku ini sedang saya ini menurut apa persangkah hambaku kalau dia berpersangkah baik maka ya baik kalau buruk ya buruk sampai berpersangkah baik wah Allah sedang menguji saya saya harus memberikan ini bandoy aku dihubur Melayu ini ditinggal moro gitu ya katanya begitu kadang kita ilmunya itu ya seperti saya ini mungkin ilmunya bilang begitu tetapi perilakunya masih jauh dari itu semuanya maka disitulah kita kemudian yang diuji oleh Allah 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 selalu berbuat kebaikan untuk kita ketika kita misalkan terjebak dalam kemaksiatan mungkin ada rencana Allah wah misalkan dulu alibadah mau wumpeng eh jeketek moro-moro maksiat kepada Allah mungkin itu ada hal yang positif yang diberikan oleh Allah kepada Anda apa itu hal positifnya berarti mungkin ketika kita melakukan ketaatan kita lupa bahwa itu adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri bukan untuk kita sembungkan dan kita banggakan lantas menganggap bahwa diri kita itu adalah orang yang suci tidak pernah salah dan kita sebagai penduduk ahli surga nah kadang-kadang kan kalau kita merasa diri kita itu benar merasa orang baik merasa penduduk ahli surga akhirnya konconnya di singelakoni maksiat tingge penduduk nerokok lagi kan repot ya akhirnya muncul radikalisme itu ya gara-gara mungkin ya seperti ini pemahaman yang mungkin disitu kita menganggap bahwa diri kita itu benar sementara yang lain itu salah nah disinilah kita harus hati-hati mungkin kita melakukan maksiat ning hati kita khusnudun ya Allah kenapa saya itu sampai terjebak oh iya saya ini bukan Tuhan saya bukan malaikat maka Allah mengingatkan kepada saya bahwa ternyata saya ini adalah orang yang do'ef yang penuh dengan dosa sehingga tidak ada tempat bagi saya untuk menyompongkan amal perbuatan saya tidak ada tempat bagi saya untuk menganggap bahwa diri saya itu baik akhirnya kita koreksi diri koreksi diri koreksi diri dan terus koreksi diri sehingga kemudian akan semakin meningkat maka ada kalanya sesuatu itu baik kita senangi kita cintai kita senang kalau mendapatkan itu tetapi sesungguhnya itu adalah buruk ada juga sesuatu yang kelihatannya buruk tetapi sesungguhnya itu adalah baik bagi kita itulah rencana Allah Allah itu memberi apa yang kita butuhkan bukan memberi apa yang kita inginkan ada sebuah ungkapan yang sangat menarik saya berdoa kepada Allah ya Allah berikan kepada aku binatang kecil menghilangkan cantik tetapi Allah tetapi Allah memberiku ulat berbulu aku berdoa kepada Allah ya Allah berikan kepada aku bunga yang indah tetapi Allah kemudian memberiku kepadaku Allah memberiku kaktus yang berduri tetapi lambat laun lambat laun ulat itu berubah menjadi kepompong kepompong itu kemudian berubah menjadi kubu-kubu yang indah dan cantik kaktus itu lama-kelamaan mengeluarkan bunga yang indah dan sedap untuk dipandang begitulah Allah Allah memberi apa yang kita butuhkan bukan memberi apa yang kita inginkan karena itu khusnudhan khusnudhan selalu kepada Allah khusnudhan dalam setiap kesempatan kita bahwa Allah itu da'imil ihsan selalu berbuat kebaikan bagi kita meskipun kita terlalu banyak berbuat dosa terlalu banyak kita melanggar aturan-aturannya Allah tetapi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dan terus senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita khusnudhan seperti itu jangan sampai kita seudhan kepada Allah dengan model kita khusnudhan kepada Allah berperasaan kebaik kepada Allah maka insyaallah seluruh kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang baik kehidupan yang berguna baik terima kasih mungkin itu untuk hari pertama jadi sedikit aja nanti insyaallah di minggu-minggu berikutnya kita tambahin mudah-mudahan dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat dan kita akhiri dengan membaca doa Allah sebanyak tiga kali Bismillahirrahmanirrahim Allahummanfa'na pima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wa'zidna wa'zidna ilma wa'na'udhbika wa'na'udhbika Allahummanfa'na Allahummanfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wa'zidna wa'zidna ilma wa'na'udhbika wa'na'udhbika minhani ha'li ahli ahli innar Allahummanfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wa'zidna wa'zidna ilma wa'na'udhbika wa'na'udhbika minhani ahli ahli innar alhamdulillahi wa'ala kulli yuhal al-fatihah 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 wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh !! as 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 as